Baik, terima kasih rekan Serda Cudfadilah, Serda Raisya, Serturiska, dan Briptu Reina. Berikutnya, kita akan sama-sama menyaksikan penyerahan hadiah untuk 5 pemenang busana adat terbaik sore hari ini. Tentunya kami harapkan Anda sudah bersiap, kira-kira siapa yang akan menjadi pemenang untuk sore hari ini. Di hadapan kami sudah ada 5 buah sepeda yang dipersembahkan oleh Bawah Presiden Jokowi Dodo untuk para pemenang. Siapa saja pemenangnya Friska? Tadi sudah ada diam-diam tim yang menilai pemenang pertama adalah Azalea dengan pakaian adat rote. Kita lihat ini dia, Mbak Azalea dengan pakaian adat rote-nya. Silahkan maju ke depan area mimbar kehormatan. Pemenang berikutnya, Susanti mengenakan pakaian adat Lampung. Ini dia Ibu Susanti dengan pakaian adat Lampung. Kami silahkan untuk maju ke area depan. Di depan mimbar kehormatan, di dekat lapangan istana Merdeka Jakarta. Berikutnya, sepeda ketiga untuk Carlina dengan pakaian adat Jawa Tengah. Ini dia fotonya. Silahkan maju ke area depan. Berikutnya kami akan panggil untuk Andrian yang mengenakan pakaian adat Alor. Kalau dengar suaranya ada di sebelah kiri kita, Friska. Apakah iya? Nah, ini dia. Buas Andrian dengan pakaian adat Alor. Dan sepeda kelima untuk Ricky dengan pakaian adat Madura. Silahkan maju ke depan. Wah, di depan ternyata jati. Unik sekali ya, kopi yang dikenakan begitu panjang. Luar biasa. Total sekali mempersiapkan penampilannya untuk hadir ke upacara penurunan bendera negara sang merah putih. Di hari ke-78 Republik Indonesia. Kami juga ingin memanggil sekali lagi kepada Azalea yang mengenakan pakaian adat Rote. Untuk bergabung bersama empat pemenang lain yang sudah berada di depan mimbar kehormatan. Dan ini akan mendapatkan, kelima pemenang ini akan mendapatkan hadiah sepeda dari Presiden Joko Widodo. Presiden, hadiahnya sudah berada di depan kita juga, Friska. Lima buah sepeda. Nampaknya satu pemenang ini belum muncul ini ya? Iya. Kami tunggu untuk Azalea yang mengenakan pakaian adat Rote. Nah ini fotonya Mbak Azalea, bisa dilihat di depan layar besar. Untuk bergabung dengan Mbak Susanti, Mbak Carlina, ada Mas Adrian dan juga Mas Riki. Penilaian ini dilakukan secara diam-diam. Kalau tadi di awal acara kita sudah mengingatkan ya, Janti. Bahwa ada tim penilai yang melihat siapa undangan dengan pakaian adat busana, adat terbaik sore hari ini. Sepertinya sudah kita lihat di depan di halaman Istana Merdeka, sudah siap dibawa pulang oleh kelima orang pemenang. Tadi ada Azalea yang mengenakan pakaian adat Rote. Silahkan Mbak Azalea masih adakah di sekitar sini, silahkan langsung bergabung ke depan. Ada Azalea dengan pakaian adat Rote, ada Susanti yang mengenakan pakaian adat Terlampung. Ada Carlina dengan pakaian adat Jawa Tengah. Andrian dengan pakaian adat Alor dan Riki dengan pakaian adat Madura. Baik tentunya kita masih menantikan. Untuk sambil menanti Mbak Azalea untuk hadir dan bergabung. Tentunya nanti untuk Mbak Azalea ini karena tidak muncul, hadiahnya bukan untuk kita Friska. Bukan ya, tapi akan dikirimkan untuk Mbak Azalea ke rumah. Nah untuk itu, empat pemenang kami persilakan untuk menghampiri sepeda masing-masing yang sudah ada di depan kita bersama. Silahkan diambil sepedanya. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah kembali kepada empat pemenang busana adat terbaik untuk sore hari ini? Totalnya ada lima, tapi satu nanti dikirimkan ke rumah ya. Untuk Azalea akan dikirim ke rumah. Tapi empat orang yang tadi maju ke depan, pulang dari Istana Merdeka langsung memboyong sepeda. Hadiah dari Bapak Presiden Joko Widodo. Luar biasa, selamat Mas dan Mbak. Baik, satu sepeda yang tersisa ini tidak digunakan ke pemenang yang lain, tapi tetap menjadi milik hak Azalea. Nanti akan dikirimkan ya, yang mengenakan pakaian adat dari Rote. Rote. Senang sekali. Mempersiapkan dengan baik di acara-upacara penurunan bendera Sang Merah Putih ini dengan busana adat terbaik. Pulang-pulang dapat hadiah. Baik, untuk itu kami akan lanjutkan acara pada sore hari ini dan kami kembalikan kepada Rekan Chud Fadila, Serda Raisya, Sertu Rizka, dan Briptu Reina.